Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Kita sekarang membahas tentang kepemimpinan transformatif di era revolusi industri 4.0 Kontek pemimpin dan kepemimpinan adalah sesuatu yang paling penting mendasar pada pekerjaan-pekerjaan dalam birokrasi Pemimpin merupakan sosok atau seseorang yang mampu meyakinkan, menggerakkan, memotivasi, memberi solusi Untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan institusi atau tujuan birokrasi Pemimpin yang transformatif secara garis besar dapat dilihat bahwa Pemimpin yang memiliki visioner, memiliki mimpi, memiliki passion atau spirit Atau hasrat untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan Selain itu dapat ditunjukkan pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang berani untuk belajar memperbaiki kesalahan di masa lalu Belajar artinya melihat, melanjutkan hal-hal positif atau hal-hal yang baik pada era masa lalu Selanjutnya adalah seorang pemimpin yang transformatif senantiasa siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman di masa kini Serta mampu memenuhi harapan-harapan kekinian Selain itu pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik Pemimpin yang transformatif di era revolusi industri 4.0 Era sekarang adalah era digital Era serba elektronik yang saling terhubung atau online satu dengan lainnya Kontek kaitan dengan pekerjaan polisi Maka pemahaman akan kepemimpinan yang transformatif ini dapat dikembangkan atau dilanjutkan pada era digital Atau mempampu memberikan pelayanan-pelayanan secara virtual Atau memiliki kebijakan di dalam mengimplementasikan pemulisian melalui sistem elektronik atau e-polising Kita semua melihat bahwa era digital industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 Dan kita sekarang menyadari bahwa kita juga tidak boleh terkungkung atau terbelenggu Oleh adanya suatu keterkaitan atau ketergantungan pada teknologi Teknologi itu alat, itu cara, bukan tujuan Tujuan utamanya adalah di dalam pekerjaan polisi melalui pemulisiannya Yang pertama adalah untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial Yang kedua adalah untuk membangun budaya tertek Keberadaan polisi ini juga menjadi ikon Menjadi simbol, simbol kecepatan, kedekatan, dan persahabatan Konteks seperti ini tentu akan dapat ditumbuh kembangkan Melalui model-model pemulisian Dalam mewujudkan keteraturan sosial dengan kemitraan Polisi melalui pemulisiannya tidak sebatas reaktif Tapi dikembangkan menjadi proaktif dan problem solving Yang lebih mengedepankan pada proses-proses pencegahan Selain itu adalah juga berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Konteks kualitas hidup masyarakat ini adalah Bahwa suatu masyarakat dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang Jika ada produktivitas Di dalam proses produktivitas Pada faktanya ada ancaman, ada gangguan Yang menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas itu Sehingga diperlukan adanya aturan, hukum, norma, etika, moral, nilai-nilai Untuk mengajak masyarakat mentaati dan menegakkannya Diperlukan institusi yang menangani Salah satunya adalah polisi Sejalan dengan hal ini tentu Jaminan keamanan dan rasa aman inilah Yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin Untuk mewujudkan, memelihara, dan juga memberikan suatu jaminan, legitimasi Selain itu juga ada pembatasan dan pengawasan kekuasaan atau kewenangan kepolisian Kaitan ini maka sistem kontrol pertanggung jawaban kepada publik Baik secara moral, secara administrasi, secara hukum, maupun secara fungsional Ini menjadi bagian penting bagi polisi di dalam menyelenggarakan pemulisiannya Di era digital, bagaimana kita juga bisa merespon masa depan Kemudian kita melihat bahwa di era digital adalah Kita perlu memikirkan bahwa kemitraan, kerjasama, sinergitas Antara helik, antar stakeholder, antar pemangku kepentingan ini Tidak hanya triple helik setidaknya Antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis Bisa dikembangkan dengan masyarakat sendiri Dengan juga media Ataupun lembaga-lembaga non-pemerintah atau NGO Dan lain sebagainya Bahkan kalau idealnya pemimpin di era digital ini Bisa mengembangkan sampai ke enhelik Adanya sinergitas, kolaborasi Dan membuat model-model untuk pekerjaan yang transformatif Atau dapat mentransformasi pengetahuan-pengetahuan Kita dapat melihat kolaborasi pada pemerintah, akademisi, dan para pelaku bisnis Ini bisa dikembangkan sampai kepada tingkat individu Dan kita di dalam melakukan pelayanan kepada publik, kepolisian Pelayanan-pelayanan itu mencakup Pertama adalah pelayanan keamanan Jadi kepolisian memberikan jaminan keamanan dan rasa aman Baik di komunitas maupun lalu lintas Kontek yang kedua adalah keselamatan Gagaimana di dalam berlalu lintas ini aman, selamat, tertib, dan lancar Pada kontek hukum Polisi di dalam menegakkan hukum adalah sebagai pembangun peradaban Kontek membangun peradaban Yang kedua adalah untuk memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan Kaitannya semua ini adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas Kelanjutnya adalah untuk membangun budaya tertib Mengedukasi, memberi kepastian Dan pelayanan-pelayanan hukum ini dapat terlaksana dengan prima Dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, terukur Dan semuanya ini polisi bukan sebatas penegak hukum Tetapi juga penegak keadilan Karena hukum adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia Ketika hukum ini diimplementasikan tidak ketemu keadilan atau harkat martabat manusia Maka polisi memiliki kewenangan diskresi Memiliki kewenangan untuk melakukan alternatif dispute resolution dan restoratif justice Konteks selanjutnya adalah Kepolisian memberikan pelayanan administrasi Kaitan dengan administrasi ini maka sentra-sentra pelayanan kepada publik Baik yang dilakukan oleh SPKT, intelijen maupun lalu lintas sentra-sentra ini Dapat menjadi standar pada konteks pemberian pelayanan kepada publik Selanjutnya adalah pelayanan informasi Pelayanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani Dalam konteks komunikasi informasi yang cepat, mudah diakses Kemudian yang selanjutnya adalah Kaitan dengan pelayanan kemanusiaan Harkat dan martabat manusia Kepolisian melalui pemolisiannya sadar bahwa Sumber daya manusia adalah aset utama bangsa Maka upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang kontraproduktif Premanisme, kejahatan, kemudian kecelakaan Dan pelanggaran-pelanggaran lainnya Menjadi suatu perhatian penting di dalam sistem pelayanan Yang di era digital tentu akan dibangun Berbasis kepada big data dan menuju one gate service Kalau kita melihat helik atau stakeholder Kita dapat mengembangkan mulai dari pemerintah sendiri Kemudian bagaimana sebagai regulator, sebagai akselerator dan fasilitator Semua tentu kemitraan ini untuk saling mendukung Membangun good and clean government Kemudian yaitu industri yang menghadirkan modal, nilai, efisiensi Dan menjadi bagian penting untuk adanya sumber kekayaan Mengolah sumber kekayaan alam Sumber-sumber daya yang ada di bangsa ini Kemudian kita juga helik yang ketiga adalah akademisi Para akademisi ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Ini tidak hanya sebagai soft power Tapi dikembangkan menjadi smart power juga Yang keempat adalah masyarakat itu sendiri Bagaimana potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat dapat diberdayakan Baik kaitannya dengan masalah produk lokal hingga tenaga kerja Dan yang kelima adalah helik pada media Ini media ini sekarang sudah sangat berkembang Kita dapat mengembangkan konteks media sosial Media elektronik walaupun media cetak sekarang sudah mulai mereduk Namun demikian Di era digital media sekarang mengalami era post-truth Era yang mengobok-obok emosi atau pikiran atau logika masyarakat bahkan Dengan memutar balikan kebenaran menjadi pembenaran Mencampur aduk bukan sekedar pembohongan Tetapi ada konteks atau sentimen-sentimen untuk diskriminatif Untuk terjadinya melabel atau labeling serta mengarah kepada kebencian Di sinilah di era post-truth Maka sistem untuk membangun data atau sistem dasar informasi Serta mengajak masyarakat untuk menjadi cerdas Adanya information checker Atau mengecek pada sistem informasi yang benar, yang akurat Sejalan ini tentu hok ini juga menjadi senjata untuk memutar balikan Untuk saling menyerang Dan pada posisi dan bagian ini Maka yang berkaitan dengan sistem-sistem teknologi informasi Dapat ditumbuh kembangkan Pada konteks ini tentunya kita juga mengajak masyarakat Untuk tidak terpancing, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif Di era revolusi industri 4.0 Ini kita sebenarnya bisa memanfaatkan atau memberdayakan potensi-potensi yang ada Kemudian bisa mensinergikan antara pemangku kepentingan satu dengan lainnya Sejalan dengan hal ini, revolusi industri dan sinergitas antar-helik Antar-stakeholder ini dapat dikembangkan Era kolaborasi inilah yang menjadi perhatian penting pemimpin Ketika pemimpin tidak peduli, pemimpin tidak peka Tidak menjadi perhatian atas pembangunan atau transformasi atas orang-orang yang akan melaksanakan sebagai cybercorp Ada petugas-petugas di back office yang memberikan pelayanan pada sistem-sistem virtual Ini tidak akan mudah diimplementasikan Sekali lagi, peran pemimpin melalui kepemimpinannya yang transformatif ini sangat menentukan Pemimpin yang transformatif dapat dilihat dari moralitas dan motivasi yang tinggi Seperti untuk memacu adanya hal-hal yang pada keadilan Profesionalisme Memberikan solusi Menginspirasi Saling menghormati Membangun siwasana dan motivasi kerja Pemimpin yang transformasional Berusaha membangun Visi dan misinya Dan menjadi ikon atau simbol Bagi anggotanya Anak buahnya Ataupun bagi masyarakat Dengan kata lain, transformasional dapat Diwujudkan dengan atribut karisma Idealis influence Inspirasional Motivation Intellectual stimulation Dan individualized consideration Ini kontek-kontek apa yang saya katakan tadi nanti dapat dilihat Bagaimana kaitan dengan atribut karisma Bahwa karisma ini bisa dibangun Bahwa pemimpin itu orang yang menjadi sumber inspirasi Menjadi orang-orang yang dapat mentransformasi Memberi solusi Dan juga mempunyai kebijakan yang visioner Idealis influence Pemimpin ini mempengaruhi bawahannya Dengan komunikasi Dapat memangkas sistem-sistem komunikasi Yang struktural Yang informal Yang kaku Menjadi cair Dan tentu Dengan komunikasi yang baik ini Akan mendatot pada inspirational motivation Seorang pemimpin yang transformasional adalah memotivasi Ini juga menjadi gambaran intelektual simulation Stimulation Bahwa pemimpin mendorong Anak buahnya menjadi pembelajar Ikut mencerdaskan Tidak hanya Melatih, mendidik Tapi juga ada coach Pada kontek inilah Transfer knowledge Transfer Kompetisi menjadi sangat penting Kemudian kaitan dengan individualized consideration Pemimpin memberikan perhatian pribadi Kontek kepekaan dan kepedulian seorang pemimpin Menjadi bagian penting Untuk mengangkat harkat martabat manusia Membangun suasana kerja yang sehat Di sini Sifat dan nilai yang diharapkan dari seorang pemimpin Polri yang transformasional adalah Pertama Dia jujur Profesional Adil Cerdas Compassionate Trustworthy Tidak memihak perhatian Berdedikasi Reliable Accountable Bisa menjadi role model Transparent Courageous Autotestable Integrity Friendly Approachable Respectful Dan ethical Ini semua merupakan konsep dan teori yang sudah ada Namun elaborasi inilah menjadi sangat penting Seorang pemimpin adalah juga bisa merasakan sebagai anggota Dan secara kultural Mampu membawa anggota untuk membangun hubungan polisi Dengan masyarakat melalui model yang pertama Pada posisi seimbang Bahwa kita mempunyai mitra Ada kesejajaran Bersama dengan warga masyarakat Dengan para pemangku Kepentingan lainnya Mampu membangun wadah Seperti FKPM Forum Komunikasi Polisi Masyarakat Dimana Akar masalah dapat ditemukan Dan solusi-solusi yang tepat Yang dapat diterima Semua pihak Dapat Dilakukan Posisi yang kedua adalah Posisi untuk Menganggap Masyarakat sebagai atasannya Sebagai orang yang Harus dipahami Apa kebutuhan Keamanan dan rasa aman Pada konteks inilah Polisi berusaha Menemukan Pola Atau corak Dari Kebutuhan Keamanan Dan rasa aman Karena Setiap wilayah Setiap daerah Ini bisa berbeda Bisa bervariasi Walaupun pada Prinsipnya Yang sama Penggunaan Kearifan lokal Ini sangat penting Bisa digampaikan bahwa Ini satu prinsip Seribu Gaya Prinsip keamanan dan rasa aman Sama Dalam mewujudkan Namun keamanan dan rasa aman Masyarakat kota Akan berbeda dengan Masyarakat pantai Berbeda pula Dengan masyarakat-masyarakat Pada Tepi hutan Masyarakat pertanian Masyarakat-masyarakat lainnya Dan Semua ini juga ada Pada posisi di atas Dimana Masyarakat bisa Lihat bahwa Polisi Mampu menjadi ikon Mampu menjadi simbol Bisa Dipercaya Dan selagius Penegak hukum Yang melindungi Mengayomi Melayani Kontek pelayanan Tadi katakan bahwa Ada pelayanan hukum Pelayanan administrasi Informasi Keamanan Keselamatan Dan kemanusiaan Sedang pengayoman Adalah Membangun sistem Dan pada kontek ini Maka Pada Sistem-sistem Di era digital Maka e-polising Menjadi Sangat penting Pada kontek inilah Maka seorang Pemimpin Ini menjadi Sang pencerah Menjadi role model Bahkan sebagai ikon Sang pemimpin Akan Mampu Mengatasi Permasalahan Mampu Memberdayakan Mampu Memotivasi Dan Mentransformasikan Pada Patiennya Seorang Pemimpin Yang dikatakan Berprestasi Adalah Mampu Menyatukan Mendamaikan Merukunkan Memberdayakan Mampu Membuat Prediksi Antisipasi Dan Solusi Dan Mampu Menerapkan Sistem-sistem Elektronik Sistem-sistem Forensik Dan Membangun Back office Application Dan network Bagaimana Juga Mampu Mentransformasikan Kompetensinya Di segala Lini Integritasnya Terbukti Dan Teruji Saat Menggunakan Kewenangan Dan Kekuasaannya Karya-karyanya Di bidang Administrasi Operasional Fisik Dan Infrastruktur Atau Sistem-sistem Software Dan Hardware Bagaimana Pemikiran-pemikirannya Yang visioner Dapat Di Implementasikan Pemimpin Yang Transformasional Adalah Kita Dapat Dinilai Dari Internal Kelembagaannya Kebijakan-kebijakannya Mampu Memprediksi Mengantisipasi Dan Memberi Solusi Mampu Memberikan Potensi-potensi Yang ada Menginspirasi Menjadikan Agen Perubahan Mampu Menyelenggarakan Tugas Secara Profesional Cerdas Bermoral Modern Dan Mampu Memahami Apa yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Akan Keamanan Dan Rasa Aman Meningkatnya Keteraturan Sosial Yang Ditunjukkan Tidak Tidak Adanya Atau Terminimalisirnya Premanisme Pemalakan Kewajiban Store Backing Akan Hal Ilegal Dan Lain Sebagainya Pemimpin Di era Digital Adalah Pemimpin Pemimpin Yang Transformasional Kita Perlu Melihat Bahwa Pemimpin Ini Mampu Untuk Memperjuangkan Bahkan Untuk Melakukan Kebaruan Dan Mampu Mendobrak Status Ko Atau Kelompok-kelompok Conversion Mampu Memotivasi Memberi Solusi Dan Mampu Menjadi Guru Yang Mentransformasikan Kepada Anak Buahnya Serta Ide-ide Barunya Ini Terdas Berkualitas Wurna Sarat Pendekatan Secara Filosofis Secara Yuridis Dan Sosiologis Seorang Pemimpin Yang Transformas Selain Profisioner Adalah Problem Solving Kreatif Dan Inovatif Menjadikan Unggul Perkataan Perbuatan Dan Juga Hal-hal Yang Dilakukan Ini Menjadi Integritasnya Serta Memiliki Komitmen Konsisten Dan Konsekuen Di Dalam Mengimplementasikan Baik Dalam Pelaksanaan Dinas Maupun Dalam Kehidupan Sehari-harinya Seorang Pemimpin Ini Dapat Dilihat Bagaimana Untuk Berani Mengajak Masyarakat Atau Mengajak Anak Buahnya Untuk Melakukan Perubahan Seorang Pemimpin Yang Transformasional Dapat Disimpulkan Seperti Apa Yang Awal Saya Katakan Pemimpin Yang Berani Dan Mampu Untuk Belajar Dari Kesalahan Masa Lalu Mampu Untuk Menghadapi Tuntutan Harapan Di Masa Kini Dan Menghadapi Ancaman Ancamannya Sekaligus Selain Selain Itu Adalah Mampu Menyiapkan Masa Depan Yang Lebih Baik Jadi Saudara-saudara Sekalian Pada Kontek Inilah Kita Nanti Dapat Dielaborasi Apa Yang Saya Sampaikan Ini Akan Menjadi Bahan Diskusi Untuk Dapat Kita Tunggu Kembangkan Saya Kira Kita Semua Paham Sebagai Calon Pemimpin Sebagai Pemimpin Harus Memiliki Kesadaran Punya Moralitas Yang Tinggi Kita Sadar Profesional Karena Kita Di Dalam Birokrasi Dituntut Untuk Memiliki Kompetensi Dan Kita Cerdas Karena Semua Ada Keterbatasan Maka Harus Kreatif Dan Inovatif Dan Selainnya Adalah Kita Membangun Kesadaran Karena Orang Yang Sadar Akan Bertanggung Jawab Dan Disiplin Serta Modern Sejalan Dengan Ini Kaitan Revolusi Industri 4.0 Kita Siapkan Menuju Society 5.0 Karena Kita Sadar Sumber Daya Manusia Adalah Aset Utama Bangsa Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima Terima Terima